Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, udah tau belum kalau di Jawa Barat ada situs yang menggemparkan dunia ya, situs Gunung Padang situs ini ditemukan di perbatasan Gunung Padang Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjung lokasi dapat dicapai 20 km dari persimpangan Kecamatan Warung Kondang di jalan antara Kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi nah itu tempatnya ya guys apakah ini mungkin bagian dari tempat peradaban Atlantis sampai saat ini para peneliti masih mengkaji terus-menerus dan situs ini cukup disorot oleh dunia karena usianya tadi ya cukup tua sekali bagi kalian yang belum tau kebangetan banget ya karena orang luar negeri saja sudah pada tau masa kita gak tau ya makanya ini saya kasih tau siapa tau aja yang belum tau ada yang belum tau nah ini situs Gunung Padang coba lihat batu-batunya ya besar sekali cuman sayangnya sampai saat ini belum ditemukan adanya bukti tertulis ya mengenai siapa yang bangun pada masa apa hanya ditemukan tumpukan-tumpukan ini dan ini luasnya jauh lebih besar dari piramida Mesir makanya disebut gunung karena seluas gunung ya seluas gunung yang ada di Mesir nah ini batu-batunya ya tersusun dengan rapi kalau kita perhatikan apa mungkin ini kejadian alam tentunya juga tidak karena ini batunya tersusun secara apa ya bukan kebetulan ya tapi ini ada yang bangun sehingga banyak para ahli berdebat apakah memang ada Atlantis itu ya ataukah ada peradaban lain yang memang ada nah ini masih menjadi nah berdasarkan cita satelit ini bisa dilihat bangunannya memang seperti bangunan-bangunan pemujaan ya bangunan pemujaan seperti halnya di tempat-tempat lain ya ya ini bisa dikatakan bangunan Megalitikum ya Megalitikum itu adalah bangunan yang masih menggunakan batu-batu besar kalau di buku sejarah kan Megalitikum ya sebagai salah satu kebudayaan yang ciri khasnya adalah masyarakatnya menggunakan batu-batu besar ya seperti Menhir Dolmen ya Tarkofagus dan lain sebagainya ya nah ini dilihat dari citra satelit seperti ini kalau seandainya memang ini benar adalah situs luar biasa sekali bisa menggembarkan dunia dan Indonesia bisa dikatakan sebagai pusat peradaban ini guys ya tapi ini masih dikaji ya dan bangunannya sangat tertata ya memang menandakan seperti ada kehidupan di sini ya kalau orang Yunani ya Plato ya pernah menulis bahwasannya ada suatu kebudayaan ya di daerah Atlantis ya mungkin ini yang disebut Plato tapi belum tahu juga sih guys ya masih dalam penelitian ya nah ini batu-batunya seperti ini kalau kalian penasaran mungkin bisa langsung datang ke sana ya melihat langsung bagaimana kebesarannya situs gunung padang ini ya biar kalian tidak penasaran dan bisa membuktikan sendiri dengan mata kepala kalian bahwasannya nenek moyang kita memiliki peradaban yang cukup besar ya sayangnya sejarah ini terputus ya jadi masih meraba-raba ini bangunan peradaban mana gitu kalau di buku sejarah kan secara umum peradaban dibagi menjadi dua ya ada masa prasejarah atau masa praaksara dan masa aksara nah masa praaksara kan masa jaman purba begitu manusia belum mengenal tulisan zaman sejarah itu adalah masa ketika Indonesia sudah mengenal tulisan pada abad kelima masehi tapi herannya ini ya ketika situs gunung padang ini ditemukan belum ada tulisan sama sekali masa ya bangunan sebesar ini tidak meninggalkan tulisan sama sekali ya kalau memang ini bangunan kan berarti luar biasa sekali ya peradaban di masa lampau bayangkan coba gimana cara menyusun batunya kemudian konstruksi bangunannya bagaimana cara membangunnya ini kan membuktikan orang-orang pada masa lampau itu sangat cerdas sekali ya guys ya nah sayangnya ini terputus sejarahnya sehingga tidak bisa dipastikan ya ini bangunan apa dan pada peradaban mana ya ini adalah situs gunung padang guys ya bagus ya besar besar sekali ini jauh lebih besar dari piramida Mesir konon katanya guys batu-batunya yang ada di atas itu kalau dipukul-pukul itu suaranya bisa muncul suara yang harmoni ya seperti musik nah ada dugaan batu-batu di atas ini digunakan sebagai instrumen musik ya pemujaan jadi zaman dulu dimungkinkan orang-orang itu menggunakan musik untuk upacara keagamaan tapi ini baru dugaan ya guys ya baru teori-teori para ahli mengenai ini yang pasti ini situsnya keren banget gede banget yang menandakan ya nenek moyang kita dulu punya peradaban yang sangat besar sehingga kita harus bangga guys ya kita jangan mau dibiku-biku in sama orang luar kalau kita ini peradabannya rendah ya guys ya begini itu saja guys terima kasih Assalamualaikum Wr Wb